Intro 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 Bu... Ucuteh lagi... lagi ini apa? Lagi bingung ini teh Kenapa? Itu aja bingung kenapa Punya anak Jun Maaf ya saya kenal sama kamu Ya gapapa, gapapa iya 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 Siapa tau ah Jun Punya pekerjaan gitu Jun Buat anak Ece Si Jeng Iya Ece T2 punya anak T Kira-kira Jun ada Pekerjaan gitu buat Ece Apalah itu anak Ece si Jeng Apa tuh? Bisa belajar Bisa main musik gak? Sirkus dulu pernah Gitu Berjalan di atas selai rambut Aduh Itu jago cu itu bisa cu Ya jago udah rambutnya Disimpen di bawah terus di injek Eeeh Iya 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 Gimana ya si bisa biar bisa Apalah ada penghasilan gitu Bulan perutnya Minimal tanggal 15 Dapet gitu Suaranya bagus gak suaranya barangkali Kalo suaranya mah biasa Eeeh Kenapa awalnya ah kalo biasa Tapi tetep dah Ece mahnya E Gimana caranya nih sekarang juga lagi kemana gak tau ini Oh itu Kadang-kadang bingung Anak itu suka main-main Cari dulu ah tuh cek Nah tuh si Jeng Aduh Mami Jeng Ya apa Mami Mau kemana lagi kamu Eh Mami Pasti Mami Uang lagi Iya dong mau jajan nih Mami Kamu ini Mami Udah gede Umur kamu sudah 41 tahun Ay Mami sekarang berapa tahun 39 Kenapa jadi Mami yang rendah ini teh Anak dari mana Kan kamu teh anak tiri Aduh Mami please Mami lah Please please Pengen jajan Mami Mami Kamu ini harusnya Miki Mikir apa Mami Tua kamu sekarang udah ribu udah tua begini Harusnya kamu teh cari pekerjaan Nah itu tuh Supaya kamu ini memiliki penghasilan Ya yang mikir Mami dong Bagaimana supaya anak ini bahagia Tuh udah siapa gitu wai Bukan begitu Aduh Mami Ada mula lah Mami Sedikit-sedikit matu si sayang kemarin Gak bisa Gak bisa Please Aduh Mami Plus please plus please Emang temennya si Unyil Mami Plus please Aduh Mami Aduh Mami Aduh Ada Papi Ada apa ini Mami Oh ceritanya bukan suami aku Ma Adino mah tetangga Oh tetangga Oh itu si cepot kamu mau main Panggil Papi-Papi aja Apa-apa ini cekot Keliatannya rame banget Diliatin tiap hari tuh berantem Terus sama anak Ini ah punya anak teh Gak punya keinginan Gak ada niat untuk membantu orang tua Dia ini anaknya malah sekali Bingung Ece Teh Mau bagaimana Coba Padahal keahlian mah bisa ah Dulu dia juara satu main kelireng sekecamatan Oh Kalau menurut A-A mah ini si Jack ya Agar Dira dini di wargane lagi ada apa namanya Jual daging Oh begitu ah Oh eh eh Lagi rame ini teh Iya Oh ikutan Aduh Daripada kamu teh diem Cuma minta duit doang sama orang tua Oh begitu ah Oh iya begitu ah Oh iya itu saya mah mau ikutan ah Lihat yang motong daging Oh Tuh ada yang motong daging Lihat Siapa tahu ada yang nyuruh bawain Wah Nah begitu ah itu mami Mohon izin mami Mami mohon izin anda anda mau pergi lihat yang motong daging Wah Nah gitu ah toh Yang soh Ya pergi dulu ya mami ya Ya A-A permies A Ya 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 Waalaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah terimakasih A Sudah menasehati anak Ece Padahal mah itu anak susang untuk dinasehatinya Wah tidak apa-apa Nah sesama manusia mah harus saling mengingatkan Tapi harus diingat Setiap ada kesedihan pasti ada kegembiraan Tapi setiap ada kegembiraan itu pasti ada kesedihan Makanya kegembiraan itu jangan dihabisin Ya emosi ditahan Oh Gitu Ya bu selfie siapa namanya Eh Edah Edah Cuma memang dah dipanggilnya selfie Biasanya Kalau ya namanya juga sama tetangga suka gitu Ya Alhamdulillah Oh itu udah datang cepet tuh Alhamdulillah 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 Mami Dikasih Ya Alhamdulillah Terus ini kemana ya Ya bawa aja sini Cuman tadi di jalan kebetulan Aku lihat anjing lagi kelaparan Terus Ya daging itu dikasih aja mah anjing Masya Allah Jeng Jeng Bukan begitu kasihan Mami tuh udah anjing tuh kelaparan Mami juga kelaparan Ya dah duluan anjing aku lihat kelaparannya Aduh Eh Terus gimana tuh saya salah Mami Kamu ini ya Harus bagaimana Mami teatu ngasih tau sama kamu teatu Mami tuh sudah pusing 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 Gintun terus Gintun terus Gintun terus Aduh Aduh Takut ah Takut ah Takut ah Masya Allah Jeng 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 Saba Tenangkan hati cedah Ini ujian dari yang maha kuasa Anak itu adalah titipan Jangan sampai terlalu keras juga Mengajarkan kepada anak Marah-marahin depan orang Itu dia psikologisnya akan terganggu Dah Sekarang mah mendingan cedah melakukan gerakan yoga Ya Ini apa hubungannya sama yoga Oh oh mah ini baca disini loh Biar tenang Yoga itu bagus Buat penapasan Begitu Ah Biar tidak terlalu banyak emosi Begitu Wel 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 Melakunya tidak Dικό Tatang 往 Membawa pesan Wel 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 Selamat siang Selamat siang Eh kami Eh datang Eh kemari 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 Eh bawasannya eh kami Mau bertanya apakah bisa menjawab Ya kalau pertanyaannya mudah Pasti bisa dijawab Insya Allah nanti dijawab Dalam tiap hari ngisi TTS Ada apa ini pak Begini kira-kira Bapak dan juga Ibu itu tau Kalau rumah tabib itu Dimana Sudah ke toko peimun belum Maksudnya cari tabib Iya cari tabib Yang paling mujaram untuk mengobati Anak saya Anaknya namanya siapa Eh mister ditanya Oh iya ini anak saya Ini namanya Christine Anak saya dari Dari lahir eh sampai sekarang Dia tidak bisa ngomong Dia ini bisu Sebisu-bisunya Kalau urusan itu mah Kalau mau mengobati Bisu itu berarti Tidak bisa ngomong Iya benar Ini siapa Di mana-mana Kalau bisu itu tidak bisa ngomong Maksud saya Tahu rumahnya tabib atau tidak Mohon maaf pak Saya tidak tahu Kalau apa namanya Tempat tabib-tabib Kayak begitu mah Ece juga tidak tahu Udah dari mana Atoh Ece mah Nggak tahu ada di mana Atoh Ini bingung ini bagaimana ya Ngobati cara orang bisu Tidak bisa ngomong Kenapa kamu bisa ngomong Lah papi Lihat Ada orang Bawa keledai Kok keledainya malah Dipanggu begitu Ini keledai dipanggu Karena keledai ini Takut kabur Jadi panggu aja Lucu sekali Ini hebat sekali Kalau begitu Saya tidak usah Nyari tabib Wahai Anak muda Iya kenapa Anak tua Kenapa saya dipanggu Anak tua Ya kan tadi bilang Anak muda Kamu sudah bisa Mengobati anak saya Yang ganggu Dan bisu Tidak bisa berbicara Untuk itu Kamu akan saya kawinkan Menjadi Suami anak saya Dan Kamu Akan menjadi Pangeran Di kerajaanku Asyik Alhamdulillah Alhamdulillah Mami Aku jadi pangeran Mami Tuh Cedah Lihat Makanya dalam Membimbing anak itu Pakailah kesabaran Suatu saat nanti Akan mendapatkan Keberkahan Contohnya Anak cedah Si Jack itu Dia memang pemalas Tapi Di samping malas Dia juga mempunyai Rejeki Dan juga Hoki Yang bagus Padahal Cuma bawa keledai Tapi bisa ngomong Aneh sekali Ini cerita Apa-apa Kita ambil Hikmahnya saja Ya Adek-adek Demikian cerita Dari A Ya Belumnya Endingnya ini Jadi gunung kasur Beda cerita Beda cerita Intinya kita bisa Mengambil hikmah Dari sini Kesabaran itu Lebih penting Dalam mendidik Anak Jangan menggunakan Kekerasan Namanya Rejeki Jodoh Dan yang lain-lainnya Itu sudah ada Yang mengatur Yang jelas Kita mendidik Dengan baik Untuk anak Menjadi Lebih Baik Sampai jumpa lagi Nanti ketemu lagi Bersama saya Dalam BSW Kata-katanya Selanggi Kesenum Menulis tadi Matanya Membikin nyari Sama gadis-gadis Sama gadis Sama jalan Laki Katanya Selalu Begitu Apa lagi Dia Yang masih Tukar Dengan Gadis Sama jalan K� –知 Tidak Sama jumpa Tidak мор� Sama sepertinya Kita Kumpul terlalu Ke fitur Sama terlalu Hanya Sama tentu Mengaku ku jangan kepada tiap wanita Ternyata cucunya seguda Mengaku ku jangan kepada tiap wanita Ternyata cucunya seguda Ternyata cucunya seguda